Dipersembahkan oleh Dia melakukan sebuah tindak pidana Maka Institusi ini juga harus menegakkan Hukum dong, melindungannya buah Dari segi Internal mungkin bagus Tapi yang menjadi Korban nanti gimana Keadilan itu ya harus ada dong Harus kita berikan Dan keadilan semuanya kan diproses secara hukum Gak ada yang kita proses secara Misalnya internal Kode etik kan gak ada kalau saya Proses hukum saja, karena proses hukum itu Menurut saya sudah sangat Establish lah, udah jadi Disitu ada Yang disangkakan Dia memiliki hak Untuk mendapatkan Pembelaan hukum, nanti ada Yang menuntut, nanti ada hakim Yang memutuskan, begitu diputuskan Ada yang gak terima bisa banding Dan seterusnya Jadi bagi saya itu adalah Proses yang menurut saya sudah Baku Dan Kalau ada yang melihat bahwa saya tidak Melindungi anak buah Tidak mungkin Justru saya ini Melindungi semuanya Tapi kalau ada yang melakukan Tindak pidana Ya tanggung jawab Yang melakukan tindak pidana ya harus Gak bisa dilindungi Melindungi cara apa Kalau kita melindungi nanti kembali lagi Seperti dulu Kita menjadi institusi yang Gak bisa disentuh Apapun bisa kita lakukan Semaunya sendiri Padahal kita kan Institusi yang punya Kewenangan besar Punya senjata Bisa menggunakan senjata Konsekuensinya Penggunaan senjata kan tadi Sangat fatal Oleh karena itu kita harus Punya Pemahaman Sampai di mana sih Batas kewenangan saya Apa yang boleh Saya lakukan Dan mana yang enggak Baik Belakangan juga dipersoalkan TNI menjaga kantor Mahkamah Agung Ini gak benar secara Tupoksi Banyak orang yang kemudian Mengkritik Kebijakan untuk menempatkan Tentara Di kantor Mahkamah Agung Itu kan urusannya Kata kena security Atau polisi Kenapa tentara Sampai harus ada disitu Jadi Ya pertama Di dalam Mahkamah Agung Mungkin banyak orang Yang belum tahu Mas Andi Di dalam Mahkamah Agung Ini ada unsur TNI loh Ini banyak orang Yang tidak tahu Saya sih menyadari lah Tapi mulai dari Undang-Undang Dasar Pasal Kalau gak salah Pasal 34 Menyatakan hal ini Bahwa Kekuasaan Kehakiman Itu dilaksanakan Oleh sebuah Mahkamah Agung Dengan seluruh Lembaga Peradilan di bawahnya Yaitu Peradilan Umum Peradilan Tata Usaha Negara Peradilan Militer Peradilan Agama Nah Peradilan militer Ini mulai dari Pengadilan militer Itu Kalau di Peradilan umum Itu Pengadilan negeri Kalau Pengadilan tinggi Itu Di kami Pengadilan Militer Tinggi Nanti ada lagi Pengadilan militer Utama Sampai dengan Mahkamah Agung Untuk Kasasi Dan itu semua Isinya militer Dan itu Di backup Dengan undang-undang Semua Jadi misalnya Undang-undang 34 Tahun 2004 Tentang TNI Itu yang mengangkat Hakim Di Peradilan militer Tadi Itu Presiden Atas Susulan Panglima TNI Dan atas Persetujuan Ketua Mahkamah Agung Jadi menurut Anda Tidak ada yang salah Di situ Tidak ada Karena di Pasal 34 Itu juga Panitranya Panitra di Peradilan Itu Menyebutkan bahwa Yang mengangkat Dan memahirkan Panitra Militer Adalah Panglima TNI Terus juga Anggota TNI Itu bisa Bertugas Di Ini undang-undang 34 Sepuluh Institusi Seperti Kementerian Pertahanan Kementerian Koordinator Paul Hukam Mahkamah Agung Termasuk di dalamnya Mahkamah Agung Termasuk Jadi Mahkamah Agung Itu punya Begitu banyak Anggota TNI Aktif Mungkin Waktunya Yang dianggap Tidak tepat Karena Mahkamah Agung Sedang dalam masalah Hakim Agung Tertangkap Dalam konteks Dugaan korupsi Tentara Kemudian menjadi Penjaga Pada saat itu Banyak orang Kemudian melihatnya Dari sudut pandang Tentara Sedang dipakai Untuk Nakut-nakutin Untuk Jadi backing Apa Pendapat Anda ini Ya Orang Boleh aja Mengkait-kaitan Tapi juga Bukan berarti Bahwa Itu Benar Yang gak benar juga Anggota TNI Di Mahkamah Agung Itu udah dari dulu Mereka ada disitu Ada yang Tugasnya bukan hanya Hakim Kemudian Panitra Bukan itu aja Ada yang Kadang-kadang menjadi Dirjen Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung Itu level atas Selon satu Tapi juga ada disitu Staff Ajudan Pengemudi Mereka Udah dari dulu disitu Bahwasannya mereka Kemudian Ada yang sebagian Dipakai Tugas Jaga Kepala bagian Pengamanan juga Dari Militer Disitu Seorang Letnan Kolonel Ya bagi saya itu Satu Satu kondisi Yang sudah terjadi Lama Bahwasannya ada Operasi Tangkap Tangan Kan gak ada hubungannya Bukan berarti Karena Disitu Militer Kemudian Tidak membolehkan Itu terjadi Gak ada Kita gak Mengintervensi Tugas siapapun Oke Kemudian Sekarang Kalau bicara Sebagai Negara Sebagai bangsa Ada ketakutan Saya gak tahu Anda melihatnya ini Berlebihan Atau wajar Ketakutan Tentang Semakin Menguatnya Paham radikal Radikalisme Ya Kita lihat Bahwa konflik Agama Ya Suku Itu makin hari Kok makin Menjadi-jadi Disini TNI Bisa berperan Apa Ketika Orang merasa Negara kita ini Terancam Merasa Belum tentu benar Tapi dari perspektif Anda Bagaimana Peran TNI Disini Iya peran TNI Tugas pokok kami Kan ada 14 Kalau yang operasi Militer Selain perang Di antaranya Membantu Pemerintah Di daerah Dan seterusnya Terorisme Salah satu juga Nah sebetulnya Dalam hal Radikalisme ini Kami Tidak secara spesifik Ada institusi lain Dalam hal ini kan BNPT Kami Sifatnya hanya Membantu Apabila diminta Dan kami siap Tapi intinya Apa yang saya lakukan Selama ini Mas Andi Kita berusaha Untuk Menempatkan Tingkah laku kami Pada track Peraturan perundangan Kemudian Law enforcement Kita tegakkan Hukum Itu kan juga Salah satu Apa ya Cara lah Bahwa kita ini Negara hukum Radikalisme Apapun Kalau itu Misalnya Dibawa ke Masalah hukum Penyelesaiannya Akan lebih bagus Yang penting Jangan ada Vigilanti Atau ada Tindakan main Hakim sendiri Di lapangan Tapi semuanya Gunakan proses hukum Maka menurut saya Apapun perbedaan Apapun masalah Menurut saya Masih Masih bisa Di Apa ya Bisa Ditangani lah Tidak akan ada Yang kemudian Merasa dirugikan Karena penyelesaian hukum Ini ada mekanismenya Soal paham Radikalisme Ini mengancam Keutuhan negara Menurut Anda Ya tadi Kalau dia Mewujudkan Paham radikal Kemudian Diwujudkan Dilakukan Ditunjukkan Apalagi Kemudian Dilakukan Secara sepihak Nah ini Radikal Bagi saya Yang sifatnya Bertentangan lah Dengan Pancasila Disitu baru Kemudian Fungsi dan peran TNI Berlaku Oh ya Itu benar Sesuai dengan Kalau sudah ada wujudnya Ya Sesuai dengan peraturan perundangan lah Baik Misalnya ada apa Chaos Anarkisme Segala macam Yang disebabkan oleh Radikalisme Atau tindakan apapun Polri ada di depan Kalau kita diminta Kita siap membantu Baik Kekayaan Anda Yang dianggap Fantastis Ya Kalau tidak salah kutip ini 179 miliar Ya Hampir 180 miliar Dari mana kekayaan itu